Pemirsa Polres Morojami bersama unsur Forkopimda pada Senin pagi menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Tahun 2023. Ratusan personel gabungan dikerahkan pada pengamanan mudik lebaran tahun ini. 250 personel gabungan dikerahkan pada Operasi Ketupat Tahun 2023. Operasi dilakukan untuk pengamanan arus mudik dan balik pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ratusan personel ini akan mengisi 4 titik posko yang terdiri dari 3 posko pengamanan yang berada di Kecamatan Sangeti, Mestong, Jambi, Luar Kota. Dan satu pos pelayanan yang didirikan di kawasan Percandian Morojami, tepatnya di Kecamatan Marosebo. Kapolres Morojami AKPP Muharman Arta mengatakan, masing-masing pos terdapat 10 hingga 15 personel untuk memberikan kenyamanan dan keamanan para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan balik lebaran nanti. Ratusan personel gabungan tersebut diantaranya dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, PUPR, kemudian dari Satpo PP, BBBD, Dishub, dan Pramuka. Kami siapkan 4 pos, 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Untuk letaknya di Panggapura Pemda di Sengeti, itu untuk mengedal jalur lintas timur yang mengarah ke Riau, kemudian di Tempino untuk mengantisipasi jalur yang dari arah Palembang, kemudian di Simpang Candi, itu untuk mengantisipasi lokasi wisata, serta pos di Simpang CFC untuk mengantisipasi kerawanan gangguan kamtif mas yang meningkat di wilayah tersebut. Kapolres mengimpau kepada para pemudik untuk dapat berhati-hati mengendarai kendaraan dan dapat beristirahat di pos yang telah didirikan di sepanjang Jalan Nasional Lintas Sumatera. Kapolres juga mengingatkan kepada pemudik untuk tidak memarkirkan kendaraan di sepanjang bahu jalan karena dapat membahayakan kendaraan lain. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!